Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekeluarga mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Amin Saya sedang terbaring di tempat sakit Saya sedang kurang sehat Buya Masya Allah Buya saya ingin bertaubat kepada Allah Buya Bagaimana caranya Buya agar saya bisa bertaubat istiqamah Saya merasa banyak sekali dosa Ya Allah Saya menyesal Buya Sekarang saya sholat harus duduk Sekarang saya sholat hanya bisa duduk Ya Allah Ya Allah saya ingin mohon petunjuk dari Buya Apakah Allah akan mengampuni saya Buya Masya Allah Buya Terima kasih Buya Semoga Buya sehat selalu albahya Semoga perjuangan-perjuangan di jalan Allah Mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih Buya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Subhanallah Kerinduan seseorang untuk bertubat Itu sudah dianggap sebagai tubat Penyesalan di dalam hati indah Berdiri di dalam hati anda Akan segala kesalahan Kesalahan yang pernah anda lakukan Adalah sudah bentuk tubat Dan hendaknya tubat dimulai dari itu Kemauan kita untuk meninggalkan kemaksiatan Penyesalan yang ada di hati kita Itu harus ada Dan ini sudah ada di hati anda Selagi ini sudah ada di hati anda Insya Allah anda diampuni oleh Allah Apalagi Anda diuji oleh Allah dengan sakit Bukankah sakit bagi orang yang beriman Adalah antara tiga Kalau bukan karena Allah ingin mengampuni dosa Allah akan mengangkat derajat Atau Allah akan menyiapkan tampungan Pahala yang besar nanti di akhirat Bisa jadi Sakit anda adalah pengampunan dosa Yang selama ini anda Anda sesali Bisa jadi Setelah itu Allah ganti dengan pengangkatan derajat Maka siapapun yang diuji oleh Allah Dengan sakit pun sakit sudah dirasakan Jadikanlah sakit itu adalah pengampunan dosa Dan pengangkatan derajat Dan pahala yang akan disimpan Untuk kita nanti akhirat Caranya bagaimana Sabar Di saat sakit adalah kita dengan penuh kesabaran Jangan terpacu emosi kita Terkutik atau Tersulut emosi kita Di saat kita sakit Dengan kiri kanan kita Sehingga ada seorang Bapak kalau sakit Marah-marah dengan anaknya Seorang suami Marah-marah dengan istrinya Soalnya Berarti itu dia tidak sabar Dan dia tidak mendapatkan janji Tidak mendapatkan pahala Seperti itu Kenapa? Dia tidak sabar Sebab yang akan diberi oleh Allah Dengan pengampunan Dan juga pengangkatan derajat Di saat di uji sakit Seperti Anda Adalah dia yang sabar Dengan Allah Kalau bicara tentang sakit Ada orang-orang besar Yang diberi oleh Allah Sakit lebih dari Anda Nabi Ayyub Juga diberi oleh Allah sakit Banyak orang-orang Yang diberi oleh Allah sakit Akan tapi masih dengan Menuh ketaban Semoga Allah Berikan pada kita yang sehat Semakin sehat Yang sakit diberi kesembuhan Dan diangkat derajatnya oleh Allah Mulia di dunia Dan mulia di akhirat Dan jangan lupa kami mohon Dengan sangat Anda Yang saat ini di uji Allah Dengan sakit Doakan saya Karena Anda dekat dengan Allah Doakan kami keluarga Dan para santri Dan semua para pejuang Doakan dengan tulis Setiap saat Santri kami Para pejuang berjuang Bersama kami Doakan semuanya Bahkan doakan orang Yang bermusuhan dengan saya Yang memusuhi kami Doakan semua Kalau mereka gini dayah Jangan hukum dia Doakan Kami ingin dengan Anda Anda mendoakan semuanya Karena Anda dekat dengan Allah Anda di uji oleh Allah Muhibukum filah Dia mencintai Anda Karena Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya